Halo guys, welcome back to my channel, Dilan Proses Game offline merupakan salah satu game yang paling banyak dinikmati, banyak kalangan di setiap player bukan karena hanya bisa dimainkan tanpa harus menggunakan internet namun juga untuk game offline ini mungkin tidak cenderung terhadap update-update terbarunya karena mungkin setiap player mungkin akan merasa terganggu pada setiap update atau juga maintenance-nya namun juga game offline memiliki beberapa kelebihan nah di video kali ini kami telah merangkum untuk 10 game offline terbaik yang mungkin game ini cukup seru untuk kalian mainkan di bulan ini dan yang pastinya game ini memiliki kualitas grafis terbaik sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya kalian tinggalkan like dan juga subscribe-nya langsung saja kita masuk ke pembahasannya untuk 10 game offline terbaik Scuba Diving Simulator game yang pertama ini merupakan sebuah game kasual tentang sebuah menjelajahi untuk mencoba menjelajahi tentang lautan yang juga kalian akan mencoba untuk mengumpulkan banyak harta karun misi kalian di dalam game ini adalah untuk menemukan kapal yang tenggelam yang dimana kalian juga harus banyak mengumpulkan petunjuk dan juga bukti untuk mencari tahu tentang kenapa kapal itu bisa tenggelam tidak hanya melakukan diving saja namun juga kalian setiap misi harus mencoba untuk berhati-hati karena akan banyak terdapat seperti hiu, gurita, buas dan juga banyak lagi untuk kalian tetap terlindung dan juga aman saat kalian mencoba untuk menyelami lautan MMA Fighting Class 22 game ini merupakan sebuah game pertarungan dinamis yang terinspirasi dari MMA yang dimana kalian dapat memainkannya untuk dapat bertarung lebih dari 50 pertarung yang legendaris dan juga banyak lagi cobalah untuk masuk ke dalam arena dan juga kalian harus mengikuti setiap gunakan keterampilan dan juga kalian dapat melakukan pertarungan meninju, menendang, memblokir dan juga tendangan super serta juga kalian juga akan mencoba untuk menjatuhkan lawan di atas ring tinju game ini memiliki 3 mode yang berbeda seperti karir, turnamen dan juga banyak lagi yang dimana untuk game ini cocok untuk mengisi waktu bosan kalian dan juga dijamin seru The Curse of Stepmother Emily game yang satu ini merupakan sebuah game pertualangan horror yang menarik dengan suasana yang cukup mengesankan dan juga dimana kalian akan menemukan diri kalian dalam situasi yang cukup sulit juga dibumbui dengan nuansa horror juga terdapat kabin kayu tua penuh dengan rahasia dan juga misteri dalam permainannya yang dimana kalian sebagai karakter utama menjadi seorang gadis yang cukup menyedihkan dan hidup dengan ibu tiri yang jahat dan juga kejam sedangkan ayahmu sendiri telah diculik dan hilang dengan keadaan yang cukup aneh kalian harus menemukan cara untuk memahaminya juga mencoba untuk menyelesaikan setiap misinya game yang satu ini merupakan sebuah game simulasi yang dimana cukuplah unik dan juga berbeda daripada game pada umumnya tidak seperti game simulasi lainnya namun disini kalian akan berperan menjadi seorang pencuri dan mensimulasikannya dengan mencuri suatu barang tanpa sampai harus ketahuan terdapat banyak hal yang bisa kalian lakukan di dalam game ini termasuk tujuan utama kalian adalah untuk mencuri juga kalian akan mencoba memainkannya dengan cara sederhana game ini disuguhkan dengan tampilan peta yang cukup luas atau game yang berjenre open world serta dikombinasikan dengan kualitas grafis 3D yang cukup menarik recommended untuk kalian penggemar game simulasi dengan nuansa yang terbaru game ini merupakan sebuah game yang berjenre game horror dengan game aksi 3D yang cukup perspektif orang pertama dalam sebuah permainan dalam gameplaynya tugas dan juga misi kalian adalah untuk mencoba membersihkan lokasi dari monster yang cukup horror dan juga kalian akan mencoba untuk ngumpulkan barang-barang rumah yang telah ditinggalkan lama game yang satu ini juga menawarkan cerita yang cukup menarik dan juga menyeramkan tentang suatu monster dengan tampilan kepala pipa dan yang pastinya kalian akan mencoba untuk menemuinya pada suatu zona-zona terlarang untuk visual suasananya game ini cenderung gelap dan juga menawarkan dengan grafik yang lumayan menarik zombie train survival game ini merupakan sebuah game bertahan hidup di mana kalian harus mencoba untuk bertahan hidup pada suatu peristiwa di dunia pasca apokaliptik di mana setiap orang telah menjadi zombie dan juga game ini cukup sangat menarik dengan kualitas grafis 3D nya tapi untuk game ini sama mirip seperti game bertahan hidup zombie lainnya namun pada permainannya kalian akan mencoba bertahan hidup pada suatu dalam kereta untuk mencoba mengkontrol kereta dan juga membantu kalian untuk pergi pada suatu tempat markas cobalah pergi ke hutan dan juga mengumpulkan berbagai macam sumber daya juga banyak hitam yang disuguhkan dengan tampilan peta yang cukup luas game yang satu ini merupakan sebuah game klasik yang dibalut dengan genre RPG di mana kalian akan mencoba untuk menjelajahi pada suatu kota kekaisaran yang bernama Syar yang ditampilkan dengan suasana tanah gurun dan juga eksotis di sekitarnya game ini memiliki intrik cerita yang penuh dengan misteri bahaya dan juga kejutan juga terdapat lebih dari 70 area untuk kalian bisa jelajahi dengan unik di dalam kota kekaisaran kalian juga dapat berharap untuk menemukan banyak makhluk bermusuhan di sepanjang jalan dan juga semuanya akan mencoba untuk melawannya selesaikanlah misi yang diberikan oleh kaisar juga disuguhkan dengan banyak trik dan juga gaya permainannya game ini merupakan sebuah game permainan menembak aksi cepat yang luar biasa di mana untuk game ini menampilkan tentara kecil yang tampilannya lucu dan juga imut sebagai bagian dari regu kecil misi kalian adalah untuk mencoba mendobrak pintu dan juga untuk melawan setiap berurusan dengan orang-orang jahat ditambah lagi kalian akan mencoba untuk menjendakan bom pada dunia yang terus berubah-ubah dan juga kalian harus mencoba untuk melalui setiap operasi yang cukup menipu dan juga mengerikan disini kalian tidak hanya bermain sendirian namun juga setiap perjalanannya kalian akan mencoba untuk membawa regu dan juga menggabungkan teman untuk dapat berjalan bersama dan juga mengumpulkan kemampuan game yang satu ini merupakan sebuah game platformer retasan dengan sistem gameplay gulir samping dengan tampilan visual dua dimensi pada permainannya game ini bernuansa pada periode negara-negara berperang kuno China dimana suatu era yang ditandai dengan suatu peperangan tanpa adanya akhir dan juga drama politik tinggi game ini diresapi dengan berbagai macam mitologi dan juga supranatural dan yang pastinya untuk game ini rekomendat untuk kalian penggemar game dengan permainan yang santai gunakanlah berbagai macam ultimate dan juga kekuatan kalian untuk mengalahkan berbagai macam musuh serta juga dengan pengontrolannya yang mudah dan juga game ini cukup seru untuk kalian coba dimainkan santai Maximus to fantasy beat game ini merupakan sebuah game beat em up dalam pertempuran pertarungan pahlawan juga bisa kalian mainkan secara multiplayer kooperatif game aksi pertualangan ini cukup mudah untuk kalian mainkan dimana kalian akan bertarung dan juga melawan banyaknya musuh dan juga kalian bisa bermain sebagai pejuang disini juga kalian akan mendapatkan misi yang cukup ekstrim dan juga menyelamatkan kotanya juga bersama rajanya game ini menampilkan alur cerita yang cukup bagus juga terdapat mode multiplayer kooperatif yang bisa kalian mainkan hingga 4 pemain dapat bermain bersama dan juga bertarung dalam menyelesaikan suatu misi nah jadi itu dia untuk 10 game offline yang kami rekomendasikan versi Dilan Process jika kalian suka dengan video ini alangkah baiknya kalian untuk tinggalkan like dan juga subscribe-nya cukup sekian untuk video kita kali ini sampai jumpa untuk di video terbaru selanjutnya dan bye-bye selamat menikmati